bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saudaraku semuanya berjumpa lagi dengan saya dan dari tongah apa kabar mudah-mudahan sehat selalu dimudahkan segala urusannya dan dilancarkan rezekinya amin ya rabbal alamin saudaraku sesuai thumbnail saya akan memberikan tutorial cara menyimpan cacing tanah untuk umpan mancing ya terkadang kita kalau mancing mencari cacing tanah itu memakan waktu satu kadangnya sulit dicari kadang lupa membawanya kadang yang malas tergantung kita masing-masing jadi saya akan memberikan tutorial cara ini sebenarnya menyimpan cacing tanah ya bisa jadi seperti itu jadi kalau kita mancing kadang bukan kalau tidak kepepet atau malas nyari tinggal ambil aja atau bisa disebut stop lah stop untuk umpan mancing jadi langsung aja kita praktekkan tidak butuh waktu lama karena ini sangat sederhana saudaraku oke ikuti terus jangan pesan-pesan mungkin ya ini bagi kalian ada yang ah video yang cuma kayak gitu ya tapi bagian-bagian orang oh dia juga oh bisa jadi oh bisa jadi oh langsung aja kita praktekkan cara menyimpan cacing tanah kalau kita mancing tinggal ambil tinggal ya tinggal ambil langsung gas kita mancing tidak butuh waktu lama untuk mencari cacing ya kadang kalau kita mau mancing ikan gerlele mema lembatkan butuh umpan yang banyak karena kita butuhkan waktu yang cukup lama juga mancing dari sore kadang hingga pagi ya kadang cuma jam sebilit malam jadi saya rasa ini agak atau cukup termampakan lah bagi keluarga orang untuk mancing-mancing yang mungkin masing-masing lele yang lembat eh ini dia saudaraku langsung aja kita praktekkan ya oke saudaraku ini dia bahan-bahannya ini cacing tadi sudah saya cari tadi ini cukup banyak ini tuh ya aku ambil dulu ini agak apa ya wah ini dia cacing tanah ini dia wadahnya saudaraku pot ini masih ada bunganya nih ini kalau tahu mamaku nih abisnya nih kena rave dtn oke langsung aja kita praktekan saudaraku seperti saya bilang tadi ini tidak membutuhkan waktu yang lama jadi ini sudah ada tanahnya di pot ini itu ada juga bekicut atau keong tuh jadi yang saya masuk tadi disimpan ya kita simpan disini di pot ini pot bunga ini ini kan ada tanahnya jadi kita simpan disini ini cacing ini tadi dia cacingnya kita masukin ke dalam yang kita korek sedikit lah kita gali biar cacingnya nahan di ini betah disini nah sudah sudah kita korek sedikit saja langsung kita tumpahkan ini nah cuman agak susah ya kurang terang ya ini di cacingnya saudaraku langsung kita taruh aja disini sudah kita tumpahkan sedikit nah kita tumpahkan aja begitu kita biarkan nah nanti kalau bisa ya cacingnya lebih banyak lagi lah kalau bisa ya seperti ini dua kali kayak gini tiga kali ya biar nanti kan kita tinggal korek nah kita kalau kita mau mancing tinggal koreknya udah banyak cacingnya kan tinggal ambil aja jadi gak perlu capek-capek lagi tidak memakan waktu yang banyak jadi kita tinggal simpan aja disini saudaraku sudah seperti ini saja tinggal simpan aja di dalam pot bunga ini kalau di dalam pot ini dia biasanya hidup karena aku udah sering membuatnya kalau sering mancing ya aku simpan disini nah jadi sekian dulu saya rasa cara menyimpan cacing biar tahan dan hidup dan tinggal ambil aja mudah-mudahan bermanfaat saudaraku dan sekian dan terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh thank you selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati